Halo Halo Todd what's up welcome back again dan kali ini gua bakal update untuk konflik Call of Duty mobile terbaru di sistem sepuluh ini coy dan sorry banget kemarin nggak bisa upload karena gua lagi sibuk juga jadi sekarang gua upload video yang terbaru cuy dan semoga konflik ini bisa mengatasi like di device kentang kalian ya cuy ya Oke dan sebelum ke tutorialnya ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial seorang menarik dan bermanfaat dari channel gua cuy Oke sebelumnya gua sempat ini gua sedikit cerita ya sebelum kita masang konfliknya biar ada baca tan dikit gitu gua pernah baca bukan pernah kemarin gitu ceritanya gua baca komen yang ada satu mungkin dari kalian yang komen bahwasannya bisa nge-unlock grafik gitu ya bisa nge-unlock grafik cuman kasihannya gini coy ini juga buat ilmu bukan ilmu ya semua sekedar kalian tahu aja gitu dia udah capek-capek komen ya udah capek-capek komen tapi komennya kehapus gitu dia udah panjang lebar nulisnya gua cuman bisa lihat komen dia di notif gitu di notif gua itu pun mungkin udah gue keberapa kali dia nulis ya dan gua kasih kasih tahu nanti penyebabnya kenapa dihapus gitu gua mau gua apresiasi sih dia udah kasih tahu gitu kan mungkin ada cara lebih baik daripada dia semoga kalau dia nonton video ini dia bakal komen lagi gitu dan gua kasih caranya biar nggak hapus gitu ya cuy gua udah tengok di notifikasi gitu komen dia panjang lebar dan tulisnya cuman waktu gua ngeklik biar gua bisa balas gitu ya biar bisa gua balas gitu komennya hilang gitu enggak ada di cuma masuk di notif aja tapi di videonya enggak ada karena karena ini gua bilang karenanya karena ada yang ngebales komen dia menggunakan link gitu menggunakan link jadi kalau kalian mau nge-share link di YouTube gua itu nggak bisa cuy ataupun kata-kata kasar gitu kayak kata-kata planet kebun-kebun hewan gitu tuh nggak bisa cuy ya nggak bisa gitu kecuali kalian sangat singkat atau gimana karena otomatis protection gitu ya komen-komen yang mengandung Sarah ataupun gimana karena itu bakal di blog otomatis jadi jangan nge-share link gitu nge-share link ataupun kalau memang konten kalian konten lagi masuk gua komen kalian hapus ataupun itu penting mungkin kalian mau nge-share gitu kalian bisa DM gua gitu melalui Instagram gitu ya ataupun gua nanti karena komennya ketahan gitu ketahan kadang-kadang kalian komen yang baik-baik aja gitu pengen nanya apa aja ketahan gitu-itu makanya susahnya gua nanti bakal sharing lagi komen yang mana bakal dimunculin gitu karena masuk ke sepam komen kalian makanya kalau kalian ngomong ngomong kasar ngomong apa gitu makanya masuknya ke sana gitu makanya kasarnya agak gimana ya karena kan ada bahasa tongkrongan yang kadang gimana gitu bukan kasar tapi bahasa tongkrongan kalian paham gak sih kayak teteh-teteh gitu maksud gua gitu itu bahasa tongkrongan bukan berarti kita marahkan itu bisa sih cuman di kayak disingkat-singkat doang nggak bisa full kalian tulis ngin gitu nggak bisa co nggak bisa makanya ya kalau misalkan penting kalian mau ngeser apa gitu silahkan DM gua aja kalau memang di kolom komentar itu nggak bisa kalian komen gitu udah capek nulis tau-taunya satu menit kemudian hilang gitu itu bukan gua yang ngapus gitu gua mana mungkin ngapus gitu kemungkinan itu penting kan mana gua hapus gitu biar jadi ajuan buat teman-teman lain jadi gitu intinya ya kalau penting DM gua aja untuk biarpun agak lama karena gue jarang aktif di IG sebenarnya kalau gua ya nanti bakal gua bacain lah gitu tetapin gua apresiasi ngasih lah apa yang kalian share gitu Cok Oke langsung kita bahas ke konflik lagi konflik ini aman seperti biasa jadi kalian enggak usah takut akun kalian kena band kena suspensi aman-aman aja dan word di semua device intinya what semua device itu device di atas RAM 2GB ataupun chipsetnya 400 ke atas ya 400 ke atas karena minimalnya 400 itu memang parah bener itu sih memang RAM 2GB aja bisa bisa dimainkan untuk MP itu bisa tapi untuk BR jangan dipaksa kalian tahu sendirilah ya cukup-sukup bisa main MP karena handphone sekarang aja keluaran terbaru aja nggak ada cuy yang 2GB lagi gitu ada ada cuman wah handphone pelajar gitu sih kalau 2GB nggak di ngajak gaming salah server anda itu jadi intinya kita disini memaksimalkan apa yang adalah cuy ya kita punya handphone kentang kita kita pengen main kita coba gitu kalau memang enggak worth kita coba acara lain intinya mau mencoba aja sih dari gua gitu jangan kayak ya udahlah ya udah enggak worth udah aku serasa atau gimana itu ya kita coba dulu cok dari gua ya karena gua punya handphone kentang juga gua bisa rasain apa yang kalian rasain gitu jadi santui dan masalah Garena VNG dan Global kalian untuk orang Indo dan Malaysia itu silahkan download yang versi Garena aja untuk versi VNG atau V6 dan Global itu buat orang-orang yang paham aja untuk orang luar negeri ada juga sih orang Indo yang pakai versi global gitu jadi yang paham-paham aja jadi buat kalian yang enggak tahu apa itu Global dan VNG kalian bisa download yang versi Garena aja oke cukup paham ya jangan ditanyain lagi dan satu lagi ya sering ditanyakan itu konfig ini word untuk MP dan battle royale mantul Oke lanjut kita ke tutorial cara pemasangannya dan disini seperti biasa kita menggunakan zeer archiver dan bagi yang ada zeer archiver silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua sertaiin langsung aja kita buka zeer archiver nya dan sini gua simpannya bisa diarsip seperti biasa cok konflik anti-like S10 dimana konflik ini udah stabil di 60fps gitu biarpun agak nge-drop tergantung chipset kalian juga sih kalau chipset yang sanggup bakal stabil di 60fps gitu sanggup dalam artian gimana kalau tampakan pikir akan bisa nge-drop sampai 50 ataupun 40 gitu cuman kalau bisa dibantu dengan konflik tambah chipset kalian proper itu bisa stabil di 60fps itu fungsinya paham ya ngerti aja dah kita klik disini aja konflik anti-like selanjutnya pilih ekstrak disini dan muncul filenya dan kita langsung klik konflik anti-like 60fps yang ini Oke seperti ini selanjutnya pilih ekstrak ya ekstrak klik archiver ke memory perangkat selanjutnya klik Android ke data langsung ke folder com garentot garena maksudnya nah seperti ini ini asalnya pilih file dan kalian klik il2cpp nah seperti ini kalian klik etc seperti ini cok mono dan disini dipasakannya boom nah seperti itu dan kita berani ke file yang kedua ke file kedua gitu oke file kedua terpiklik data season 10 jadi di klik aja Oke nah seperti ini selanjutnya pilih ekstrak 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 archivers ke memory perangkat lagi ke Android data langsung ke folder com garena seperti ini selanjutnya pilih file nah seperti ini dan kita pastikan disini cok nah lakukan ke semua file lalu klik ganti karena datanya nggak berubah gitu dan ini data-data gua sedikit gitu jadi kalian tahu aja saya sendiri gue nanggap penting gua hapus gitu oke dan udah selesai cara pemasangannya dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar nanti bakal gua usahin jawab dan kalau komentar kalian hilang seperti yang gua sampai di awal video tadi lakukan cara itu gitu jangan ada link yang berupa link kalian komen gitu cuy Oke dan terima kasih buat kalian udah support gua sampai sejauh sejauh ini kita sejauh ini pula N yaitu nantinya jangan lupa like comment and subscribe dan itu itu membuat gua senang dan kita ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati